Itu ketakutan ditegur orang karena ada beberapa kalangan yang memang mereka tidak menggunakan video Maksudnya memang viewer tidak menggunakan video, kami tidak menggunakan video Audio saja Iya Ustaz, itu bagaimana dengan Maksudnya karena disini masih ada perbedaan pendapat tentang hukum video Nah Ustaz Kekhawatiran antum di bagian itu Iya Ustaz Memang kita bicara masalah gambar digital, kemudian video Kita mengakui ulama berbeda pendapat Bakah syariat mengatur gambar atau ilustrasi yang boleh atau tidak Ustaz Iya Jadi dalam urusan gambar memang ada bagian yang cukup keras Nah di masyarakat Arab, penguasa nadi itu penyair Karena yang boleh naik di panggung ini hanya penyair Kalau dia bisa syair, boleh naik Cuman kontennya gini Ustaz, ketika kita buat konten Biasanya isinya itu kan pasti para asatid, guru-guru kita yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran Yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Lalu kita menjadi sebagai penyambung lidah Cuman kadang-kadang kita itu bingung harus seperti apa Apakah channel dakwah memang butuh pembina atau tidak usah Ustaz? Kalau bicara masalah syariah Jadi ilmu itu kan dihargai keahliannya Selamat datang di Ruang Tamu Jejak Sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Ketemu lagi di Ruang Tamu Jejak Sahabat Hari ini kita kedatangan guru kita dari Jogja Masya Allah Al-Ustaz Aminur Baid Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah Oh damang Dari Jogja hari kemarin Ustaz? Hari Jumat Pakai kereta ya Masya Allah Alhamdulillah pakai kereta Insya Allah nanti JS juga main ke Jogja Ustaz Nanti kita ketemu di sana Insya Allah Semoga Allah mudahkan Ustaz Alhamdulillah nih kita dipertemukan di Ruang Tamu Jejak Sahabat Masya Allah Banyak banget yang pengen teman-teman Jejak Sahabat pelajari dari pengalaman Antum berda'wah Masya Allah Kami sudah mengikuti dari lama sekali Dan Alhamdulillah kita ketemu hari ini Masya Allah Ustaz Dalam berda'wah nih Kita banyak media-media yang bisa kita pergunakan untuk berda'wah Dan Alhamdulillah kami follow salah satu akun da'wah di media sosial Antum ANB Ustaz Masya Allah Itu kita pengen banget Ini gimana caranya bisa belajar sama Ustaz Allah datangkan Ustaz ke sini Dan kita bahas hari ini Masya Allah Ustaz kira-kira apa aja nih yang pertama kali diperlukan untuk membangun sebuah media Yang bisa kita pakai untuk berda'wah Nah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalahu wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Ini adalah kunjungan yang pertama saya di jejak sahabat ya Dan Masya Allah suasana ruang tamu itu seperti kafe Ruang kafe mungkin itu Dan disini banyak teman-teman yang ahli kimia Sehingga selalu bilang Eh tanah dituang Masya Allah etannya dituang Baik Alhamdulillah dan kita doakan semoga teman-teman di jejak sahabat Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala urusannya Diberkai usahanya dan karyanya Sehingga bisa memberikan manfaat bagi umat Amin Jadi kalau kita berbicara tentang media dakwah ya Intinya kan begini Kita punya tanggung jawab Untuk mengajak orang lain sama-sama Beribadah kepada Allah Sebab tugas Nabi SAW Adalah mengajarkan apa yang telah Allah wayukan kepada beliau Dan beliau juga mengajarkan kepada umatnya Untuk menyambung hal itu kepada yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul Hadihi sabili Adu'u ilallah Ala basiratin Ana wa manitaba'ani Katakanlah bih Muhammad Hadihi sabili Inilah jalanku Di jalanku ini apa isinya Adu'u ilallah Aku mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah Ala basiratin Di atas ilmu Ala basirah di atas hujah Di atas ilmu Ana wa manitaba'ani Yang itu aku kerjakan Dan yang dikerjakan oleh siapapun yang mengikutiku Karena itu bagian dari sifat Orang yang mengikuti jejak Nabi SAW adalah Turut menyebarkan dakwah Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Tentu saja yang disebut sebagai dakwah adalah Berdasarkan ilmu Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh para murid-murid Rasulullah SAW Yaitu para sahabat Baik Dan yang namanya kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana pemahaman para sahabat Itu sejalan dengan fitrah Dan naluri manusia Makanya sebenarnya kebenaran ini cukup mudah Untuk ditawarkan ke masyarakat Cukup mudah untuk disampaikan ke masyarakat Karena sejalan dengan fitrah Sehingga yang namanya kebenaran Karena sejalan dengan fitrah Itu kalaupun disampaikan di muka umum Orang akan bisa menerima Beda dengan kebatilan Kebatilan itu Bertentangan dengan fitrah Makanya kebatilan disebut Mungkar Sesuatu yang diingkari Sedangkan kebenaran disebut Ma'ruf Ma'ruf dari kata Arafaya arifu yang artinya mengenal Ma'rufun berarti yang dikenal Sebab dia dikenal oleh Nurani hamba Sehingga ketika itu ditawarkan Hakikatnya sebenarnya Kebatilan itu lebih sulit untuk diterima Makanya hampir semua kebatilan Dilakukan secara diam-diam rahasia Di bawah tangan Di balik meja Orang tidak ketahuan Bahkan sampai pun ngajak maksiat Itu kan orang gak berani Di muka umum Diam-diam pelan-pelan Tapi kalau orang ngajak Orang lain untuk berbuat ketaatan Dia bisa di atas mimbar Disaksikan banyak orang Kita gak pernah mendengar ada Tokoh kemaksiatan Yang terus kuar-kuar Di atas mimbar Ayo kita mabuk bareng Tidak ada Ya meskipun Fasilitasnya ada Tapi ngajak orang Di muka umum Untuk melakukan itu Tidak ada Karena itu Ibn Qayyim Rahimahullah mengatakan Al-haqku asilun Wal-batilu dahil Kebenaran itu asil Sesuatu yang sudah ada Dalam diri masing-masing hamba Sedangkan kebatilan itu Dahilun penyusup Yang dia belum tentu Bisa diterima oleh manusia Sehingga dengan modal Adanya fitrah di masyarakat Itu sebenarnya peluang besar Kebenaran itu mudah Untuk diterima oleh mereka Makanya Dari sini kita Antum kalau menyampaikan kebenaran Dimanapun Hukum asalnya akan diterima Sebab itu sejalan dengan fitrah Sehingga Dengan adanya fitrah itulah Allah kasih kemudahan untuk kita Sampaikan kebenaran yang ada Sebab Allah ciptakan manusia Alal fitrah di atas fitrah Fitrah tallahi Fitrah tallahi Allati Fatharan nasa alaiha Itulah fitrah Dimana Allah ciptakan manusia Di atas fitrah tersebut Cuman kenapa ada perubahan Terhadap fitrah itu Karena kondisi lingkungan Yang tidak mendukung Suasana penyimpangan Yang dominan di masyarakat Dan seterusnya Maka modal pertama adalah Niat yang ikhlas Keinginan yang besar Niat yang ikhlas Murni untuk Allah Dan keinginan yang besar Untuk menyebarkan dakwah ini Kepada umat Dan materi yang cukup Sesuai dengan kebenaran Yang diajarkan Nabi SAW Kita punya prinsip Content is king Yang namanya materi itu raja Sehingga Mau dibalut dengan Aneka Apa Performance yang bagus Misalnya Mau pakai format talk show Mau pakai format podcast Mau pakai format apapun Kalau kontennya gak mutu Ditinggal orang Tapi kalau kontennya Bagus Meskipun hanya Ceramah di atas meja Yang mungkin Bagi sebagian orang Itu Susah untuk dia mau dengerin Tapi kalau kontennya bagus Orang mau dengerin Sehingga katakunya Adalah di konten Saya tidak mengatakan bahwa Saya punya Keahlian disitu Sama sekali tidak Dan Alhamdulillah Hadha min fadli rabbina Ini bagian dari Karunia Allah Yang Allah berikan Kepada kami Berupa Bisa belajar Karyanya para ulama Dan kami tahu bahwa Titik-titik kebenaran Ada disana Sehingga kita hanya Sebatas penyambung lidah Mereka bilang A Nabi SAW mengatakan A Maka kita Sampaikan A Para sahabat Menyampaikan B Maka kita Sampaikan B Nanti Imam Syafi'i Imam Ahmad Atau imam yang lainnya Menyampaikan Pernyataan-pernyataan mereka Nasihat mereka Kita sampaikan Demikian pula Para ulama Generasi setelahnya An-Nawawi Al-Hafidh Ibn Hajar Sheikhul Islam Atau Ibn Al-Qayyim Kita sampaikan Dan ternyata Masyarakat butuh itu Sebab karya ini kan Masih dalam bentuk Bahasa Arab Yang mereka Tidak bisa menjangkau Sebab Mereka tidak Paham agamanya Nah Para Dai yang paham Akan bahasa mereka Yang bisa menjangkau Baca bagian itu Dan sampaikan ke masyarakat Alhamdulillah Bisa diterima Itu saja modal kami Sebenarnya Masya Allah Nah Ustadz Itu pun mungkin Yang akan kami ikuti Insya Allah Kita akan Sebagai penyambung lidah Tadi Antum katakan Nah Cuman kontennya gini Ustadz Ketika kita Buat konten Biasanya isinya itu kan Pasti para asatid Guru-guru kita Yang akan menyampaikan Kebenaran-kebenaran Yang disampaikan oleh Nabi Kita Muhammad Lalu kita menjadi Sebagai penyambung lidah Cuman kadang-kadang Kita itu Bingung harus seperti apa Apakah Channel dakwah Memang butuh Pembina atau Tidak usah Ustadz Kalau bicara Masalah syariah Jadi ilmu itu kan Dihargai Keahliannya Yang namanya Keahlian itu Dihargai dalam dunia ilmiah Makanya disebut ilmiah Karena dia Sesuai dengan ilmu Dan disebut ilmu itu Apabila Dia Memiliki landasan Nah masing-masing orang Punya Punya perhatian yang berbeda Mungkin teman-teman Para pengusaha Dia pinter di dunia bisnis Teman-teman Misalnya Para Praktisi Di wilayah tertentu Dia pinter bagian itu Sebagaimana para Ustadz Yang dia Fokus di bidang Ilmu agama Nah kalau kemudian Channel yang Dibentuk oleh Teman-teman Mau mengangkat Masalah agama Mau tidak mau Berarti harus Menghadirkan tokoh Di bidang ini Kalau kemudian Dia tidak punya Background seperti itu Terus tiba-tiba Bicara Ya mohon maaf Ini tidak menghargai Tidak menghargai Standar ilmiah Dalam dunia ilmu Sehingga dalam cabang ilmu Apapun Yang namanya standar ilmiah Itu dihargai Jangankan ilmu agama Ilmu urusan dunia saja Saya kalau bicara ya Masalah masakan Mungkin akan ditertawakan orang Gimana sih Cara masak Lodeh misalnya Atau cara membuat Makanan khas disini apa Banyak Ustadz Banyak ya Atau misalnya Cara membuat Peem ya Tempe bacem Tempe bacem Itu Jogja bisa Atau membuat Batakgor Karena saya Tidak bisa Lalu saya ngawur Ditertawakan orang Meskipun itu Hanya urusan masak Yang andekan salah Itu kan paling Lida aja yang komentar Tapi kalau urusan agama Ini masuk sampai Rana akhirat Orang maka Butuh hati-hati disana Sehingga Dalam Channel dakwah Atau channel agama Ya mau tidak mau Harus ada Seorang ahli Di bidang itu Yang bisa jadi Narasumber Atau bisa menjadi Pengarah Membina Agar langkah Yang dijalankan oleh Teman-teman ini Sejalan dan sesuai Dengan jalurnya Alhamdulillah Ustaz Kita sudah sampai Pemikiran kita Sampai sana Sebenarnya Sampai sana Cuman Ya kadang-kadang Banyak konten Yang memang Tadi Antum bilang Harus sesuai porsi Ketika yang Kita bicara masakan Harus orang yang Ahli masak disana Dan kita bicara agama Paling Pak Ustaz kita Guru-guru kita Yang bisa menjadakan Masya Allah Alhamdulillah Ustaz Sekarang ini Jajak sahabat sendiri Berdakwah Dengan poster-poster Mungkin tidak hanya Jajak sahabat Banyak teman-teman lain Juga berdakwah Dengan poster-poster Nah cuman Kadang-kadang Kita tuh kadang-kadang Bingung memilih Gambar di poster tersebut Apakah syariat Mengatur gambar Atau ilustrasi Yang boleh Atau tidak Jadi Dalam urusan gambar Memang ada bagian Yang cukup keras Dikasih peringatan Oleh Nabi Sallallahu Dalam banyak hadis Dan salah satunya Adalah hadis Dari Aisyah Beliau Rasulullah Sallallahu Pernah mau masuk Ke rumahnya Aisyah Tapi Nabi Sallallahu Melihat Ada kurden Yang bergambar Makhluk bernyawa Keahlian gambar Orang dulu Bisa jadi Lebih hebat Dibandingkan Orang sekarang Karena dulu Tidak ada foto Sehingga Satu-satunya Media Untuk Mengabadikan Sosok adalah Dengan gambar Dengan keterbatasan Media yang mereka punya Sekarang kan cat ada warna-warni Dulu ada warna-warni Itu pun masih sangat terbatas Lebih banyak warna sekarang Daripada dulu Sehingga Orang dulu Dengan keterbatasan itu Mereka bisa Membuat sebuah Ilustrasi gambar Yang mewakili Makhluk bernyawa Atau benda tertentu Nah di kurden itu Tergambar Makhluk bernyawa Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Nabi 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 Sallallahu Ada di depan pintu Dan tidak bersedia Untuk masuk ke dalam rumah Beliau langsung mengatakan Tubutu ilallahi wa rasuli Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya Ada apa gerangan Sampai Rasulullah Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Dan Aisyah Bukan yang gambar itu Tapi beliau Mendapatkan sebuah kain Lalu Dijadikan sebagai korden Maka Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Innahadhal musawwir Sesungguhnya Tukang gambar ini Sesungguhnya Tukang gambar ini Nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Dia diminta untuk Menciptakan Atau untuk meniupkan ruh Dan dia tidak akan Mampu untuk Meniupkan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan perintahkan kepada dia Ahyu ma khalaqtum Hidupkan apa yang kau ciptakan Maksudnya adalah gambar Yang itu menunjukkan Ancaman besar Bagi Orang yang profesinya Menggambar makhluk Bernyawa Meskipun kita tahu Kesadaran semacam ini Di masyarakat Masih sangat kurang Sehingga banyak orang Yang tidak tahu Kalau sebenarnya ini Termasuk dosa besar Oleh karena itu Kalaupun kita Mau menggunakan poster Ataupun gambar Dan melibatkan Makhluk Maka pilihannya Ada dua Yang pertama Foto Kalau foto Kalau foto ini Sebagian ulama Bahkan Saya bisa sebut Jumhur kontemporer Jumhur ulama Kontemporer Mengizinkan Karena dalam proses foto itu Tidak terhitung Sebagai proses taswir Orang menggambar Sebab Dia adalah Menangkap Objek Melalui media tertentu Fotografi Alat foto Baik kemudian Ditayangkan Dalam bentuk digital Maupun Tercetak Sehingga Tidak ada Proses olah tangan Maka tidak disebut Taswir yang Masuk dalam Larangan Nabi Kalau seperti ini Insya Allah Lebih ringan Kemudian yang kedua Kalau pun harus Pakai ilustrasi tangan Maka Jangan ada Kepala Karena hakikat dari gambar Adalah kepala Wah kalau tanpa kepala Hilang suasana Nuansa gambar itu Karena kepala Kalau tanpa kepala Gimana Kalau tanpa kepala Berarti Kalau ada kepala Gimana Nuansanya jadi hilang Maka minimal ini Paling minimal Adalah Wajahnya Dihilangkan Dan sebenarnya Kadang kita tidak terlalu Mendesak Untuk menghadirkan Makhluk bernyawa Dalam sebuah Poster dakwah Karena yang lebih penting Bukan gambarnya Tapi pesannya Kalau pesannya itu Sangat bagus Dan Dibutuhkan oleh masyarakat Pakai polos saja Orang mau baca Pakai polos saja Orang bisa Mau baca Asal pesannya Bagus Tapi kadang kan Pesan yang kurang bagus itu Misalnya ya Kayaknya Masyarakat mungkin Berat untuk menerima Maka didukunglah Dengan gambarnya Biar sinkron Insya Allah Tidak masalah Selama Tadi ya Hindari makhluk bernyawa Kalaupun ada Hanya foto Dan foto itu pun Mungkin Dari sisi yang lain Agar Agar Tidak menampilkan muka Karena bisa jadi Cakep orangnya Jadi Dipertanyakan ini Istrinya berapa kan Maka mungkin Dari sisi yang lain Wallah Ustaz Kadang-kadang Stok kita Stok teman-teman Da'wah ini Yang punya channel Da'wah Punya channel media sosial Yang digunakan Untuk berda'wah ini Kadang-kadang Stok gambarnya sedikit Akhirnya Cari di internet Ketika kita cari di internet Kita asal comot aja Comot Kita gak pernah tahu Kita bahkan Tidak pernah memikirkan Apakah gambar itu Berlisensi atau tidak Andai kata Si gambarnya Berlisensi Terus kita pakai Itu bagaimana Ya tentu saja Itu pelanggaran Hak Orang lain Sebab yang Namanya Gambar Di internet kan Termasuk Property digital Yang bernilai Sehingga Apalagi itu Dilindungi oleh Lisensi Maka dalam Kondisi semacam ini Gambar Milik orang lain Tidak boleh diambil Kecuali atas Izin pemiliknya Tapi Boleh seperti ini Karena yang namanya Sebuah karya Itu kan Bisa ditiru Dan meniru karya Itu tidak dilarang Kecuali kalau dibuat Persis itu Tidak boleh Kalau kemudian Dibuat mirip Tidak masalah Sehingga ada orang Punya karya tertentu Lalu Anda membuat Yang mirip dengan itu Anda membuat Yang mirip dengan itu Insya Allah Tidak masalah Yang penting Tidak melanggar Hak cipta Yang sudah Dia batasi Ini kembali Kepada uruf Yang berlaku Di masyarakat Kalau uruf Batasan hak cipta Itu bagaimana Misalnya Ini sebuah gelas Lalu di gelas ini Kan ada beberapa Segmen Ini ini Saya sebut segmen Jumlahnya sekian Kemudian kita ubah Jumlahnya kita kurangi Dua atau kita tambah Tiga Dalam bentuk yang sama Dalam bentuk yang sama Kalau kemudian itu Tidak masuk dalam Pelanggaran Hak cipta Insya Allah Tidak masalah Dan itu kembali Kepada uruf Yang berlaku di masyarakat Masya Allah Walaupun konteksnya Dicuri Maksudnya Ide Sebatas ide Karena ide itu kan Berkembang dimanapun Kalau mencuri ide itu Tidak boleh Manusia tidak bisa berkarya Kita mau bicara Karya apapun Itu pasti idenya adalah Dari karya pendahulunya Sudah ada sebelumnya Sudah ada sebelumnya Bahkan itu pun dihargai Dalam dunia Pendidikan Sehingga Sampai begini ya Sebuah penelitian Tugas akhir Bahkan sampai tingkatan Disertasi dokter Saat dia Membuat sebuah disertasi Salah satu Di antara latar belakang Yang dia tulis adalah Karya ilmiah Sejenis apa Yang sudah mendahului dia Nanti disebutkan Sudah pernah ada Disertasi A B C D Atau beberapa karya tulis Yang ditulis oleh Tokoh-tokoh yang lain Nah ketika sudah ada Karya tulis yang sejenis Sekarang karya kamu Nilai bedanya di mana Dan kampus menghargai itu Artinya Sebatas meniru ide Lalu kemudian dia Membuat sesuatu yang baru Dari gagasan itu Dari gagasan itu Tidak dipermasalahkan Di dunia kampus Artinya itu Tidak melanggar Hak cipta Insya Allah tidak masalah Masya Allah Jadi aman Insya Allah Alhamdulillah Nah Ustaz Ketika teknologi Da'wah Lewat video berkembang Awal-awal itu Semua media da'wah Rata-rata Membuat video-video da'wah Nah Dengan guru-guru mereka Dengan guru-guru kita semua Itu mereka Banyak sekali Ustaz Tidak cuma satu Bahkan Jari tidak bisa menghitung Banyak masalah yang keluar Ketika video da'wah itu berkembang Nah bagaimana Ustaz Dengan kita-kita nih Yang ingin membuat video da'wah juga Cuman kadang-kadang Kita itu Ketakutan Ditegur orang Karena ada beberapa kalangan Yang memang Mereka tidak Menggunakan video Ustaz Maksudnya memang Viewer tidak menggunakan Kami tidak Tidak menggunakan video gitu Audio saja Iya Ustaz Itu bagaimana dengan Maksudnya Karena disini masih ada Perbedaan pendapatan Tentang hukum video Nah Ustaz Kekhawatiran antum Di bagian itu Memang kita bicara Masalah gambar digital Kemudian Video Kita mengakui Ulama berbeda pendapat Sebagian ulama Mereka mengambil pendapat Tidak mau Gambar dan video Seperti Pendapatnya Sheikh Mugbil Kemudian ini juga Pendapatnya Kalau sekarang Yang masih hidup Saya Muhammad Ali Firkus Hafizullah Ulama Al-Jazair Kemudian Beberapa murid Sheikh Mugbil Juga sama Dan Wallahu'alam Kami pernah dapat info Sheikh Fawzan Tidak setuju dengan ini Meskipun realitanya Ada banyak sekali Videonya Sheikh Fawzan Namun Kesimpulannya Untuk Sheikh Fawzan Katanya beliau mengizinkan Selama live Dan tidak record Kalau record Hanya suara Tapi kalau live Live video Beliau tidak mengizinkan Kalau yang live video Beliau mengizinkan Kalau record Hanya suara Dan Sebaliknya Ada ulama yang Mengizinkan Seperti Sheikh Wuthaimin Kemudian Sheikh Bin Bas Dan banyak sekali Ulama kontemporer Yang mereka Menyampaikan melalui video Melalui tayangan Tayangan di televisi Dan itu Terekam Ada Dokumennya Di Youtube Mudah bagi kita Untuk mendapatkannya Dan secara pribadi Saya lebih memilih Pendapat yang Kedua Dengan Pertimbangan Sebagaimana Yang disampaikan oleh Sheikh Wuthaimin Bahwa video itu Tidak masuk dalam Kategori Taswir olah tangan Yang diancam Dalam hadis Seperti yang tadi Kita baca Tayyip Dan Kami juga ingin Ngasih Sedikit Sarannya Ini Sebenarnya Khilaf Yang Sifatnya Muktabar Sifatnya Muktabar itu Artinya Masing-masing Punya Landasan ilmiah Dan khilaf Yang muktabar Wajib Untuk Dihargai Wajib Untuk Dihargai Maksudnya Wajib Dihargai Gimana Tidak boleh Antara satu Dengan yang lain Saling Menyudutkan Bahkan Sampai pada Tingkatan Menilai Bid'ah Dan seterusnya Atau Mencabut Status Ahlusunna Orang Ini lebih parah Dibandingkan Iktilaf Berarti Orang ini Tidak dewasa Dalam memandang Perbedaan Perbedaan Ini terjadi Pada para ulama Bahkan Bisa jadi Sudah ada Sebelum Kau dilahirkan Tiba-tiba Ketika kau Lahir Terus kau Mengambil Pendapat Satu Siapa Yang berada Di pendapat Dua Dia bukan Ahlusunna Aneh kan Kayak gini Kalau itu Boleh dilakukan Berarti Orang yang Mengambil Pendapat Dua Berhak Untuk Mengatakan Yang pendapat Satu Bukan Ahlusunna Jadinya Gimana Padahal Ini masih Dalam ranah Hilaf Yang Muqtabar Makanya Membangun Kedewasaan Dalam menghadapi Perselisihan Itu penting Untuk dilakukan Nah Ustadz Ustadz Ini jadi Problem sebenarnya Problem bagi Teman-teman Yang kadang-kadang Ingin memaksimalkan Media dakwahnya Cuman kadang-kadang Malah jadi Dapat efek Kurang bagus Dari jamaah Yang akhirnya berpikiran Yaudah Gue online aja Ngapain gue datang ke kajian Jauh-jauh dari rumah Mendingan online aja Di rumah Toh sama Dapat materi yang sama Itu Gimana Ustadz Tapi saya kira Teori ini Kayaknya tidak berlaku Di lapangan Nyatanya Masih banyak Meskipun online Sudah demikian dibuka Masih banyak jamaah Yang pingin hadir langsung Sebab yang namanya Online kan Potensi putus Sangat besar Gak ada suara Nanti komen Bawa Min-min Admin Ribut dia Terus Gambarnya hilang Admin Yang dipanggilnya Admin Dulu yang dipanggil Saya Ustadz Gak ada suara Saya gak tau Saya gak ikut nonton Jadi Orang akan komen Seperti itu Nah Terus gimana Makanya Hadir langsung Jelas hasilnya beda Dibandingkan Jelas hasilnya Akan berbeda Dibandingkan Ketika orang itu Mendengarkan dari Youtube Karena itu Meskipun Sudah ada banyak Sekali media sosial Alhamdulillah Teman-teman yang belajar Ngaji ini Tetap semangat Untuk datang Pengen ketemu Panitia Kayaknya Pengen ketemu admin Mau komplain Pengen ketemu admin Masya Allah Nah Ustadz Nasihat Ustadz Untuk teman-teman Yang ingin memulai Berdakwah dengan media sosial Masya Allah Baik Kita berdakwah itu Tujuannya adalah Dalam rangka Untuk Iklai Kalimatillah Meninggikan kalimat Allah Bahkan Sampai jihad saja Yang itu Pengorbanannya Mungkin Jauh lebih besar Dibandingkan Sebatas menghadirkan Acara dakwah Seperti ini Karena jihad kan berarti Jiwa Raga Harta Keluar semua Nabi SAW pernah ditanya Ada orang yang berperang Karena Hamiya Karena kesukuan Ada yang berperang Karena dia pemberani Memang karakternya Senang perang Ya model Pereman itu kan Senang berantem Sehingga Kalau dia Tidak berantem Itu Bekel Ada yang Dia berperang Karena ria Dan sumah Mana dari sekian Banyak orang berperang Itu Visabilillah Lalu Nabi SAW Mengatakan Barang siapa yang berperang Agar kalimat Allah Itu yang tertinggi Maka dia Visabilillah Sehingga Dakwah itu Juga sama Antum punya channel Di tempat kami punya channel Ini punya channel Dan Masya Allah Bermunculan banyak sekali channel Mari kita ramaikan Bareng-bareng Siapa diantara Pemilik channel ini Yang niat awalnya adalah Untuk Lai kalimatillah Untuk meninggikan Kalimat Allah Lita kuna kalimatullahi Hial ulya Agar kalimat Allah Dialah yang tertinggi Fawwa visabilillah Maka itu berarti Perjuangan visabilillah Intinya itu Dan Manfaatkan sebaik mungkin Media sosial Jika itu Memberikan manfaat Bagi umat Dalam arti Sebagai corong Anda bisa berdakwah Sebab Nabi SAW Dulu Jadi dulu Tidak ada TV ya Maka orang Ketika Menyampaikan Orang ketika Menyampaikan Sesuatu Itu harus Melalui Media Dimana orang Disitu banyak berkumpul Jadi ada satu tempat Terus disitu Ada banyak orang berkumpul Nah Tempat Dimana orang Boleh naik Mimbar ini Tapi bentuknya Bukan mimbar mungkin Ya seperti Stage Ada Ada sebuah stage Kanan kirinya itu Penuh banyak orang Kanan kirinya ada orang Jualan dan seterusnya Ini disebut dengan Nadi Disebut dengan Nadi Nadi itu tempat Berkumpulnya orang Disitu orang bisa Ngasih informasi Dan gak semua orang Boleh bicara Nah di masyarakat Nah di masyarakat Arab Penguasa Nadi itu Penyair Karena yang boleh Naik Di panggung ini Hanya penyair Kalau dia bisa Syair Boleh naik Sehingga gak bisa Dia naik Terus pakai Bahasa biasa Nyerang kanan kiri Ngasih informasi Harus penyair Dan penyair Nabi SAW Di antaranya adalah Hassan Bin Thabid Dan Nabi SAW Mendoakan Hassan Allahumma ayidhu Biruhil Kudus Ya Allah Kuatkanlah Hassan Dengan Ruh Kudus Dan Nabi SAW Merintahkan kepada Hassan Jawab lawai Hassan Kalau ada orang Mushrikin Nyinggung dakwah Islam Melalui Nadi itu Hassan yang naik Masya Allah Jadi syair Balas syair Bukan syair Dibalas Pakai batu Bukan Tampilkan ilmiah Dulu seperti itu Makanya Kalau sekarang Tidak harus perlu Nadi Tapi antum perlu kuota Maka silahkan galakkan Untuk berdakwah Melalui Youtube Maupun yang lain Wallahu alam Masya Allah Jazakallah Barakallah Jazakallah Sahabat hijrah semuanya Media sosial yang sekarang Sedang marak Marak sekali Semua orang hampir punya Media sosial Antum bisa maksimalkan Maksimalkan media sosial Antum untuk berdakwah Dan jangan langgar syariat Insya Allah Allah mudahkan Insya Allah kita ketemu lagi Di ruang tamus Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax